waduh ada anjing galak nih mukanya swanger banget otan jadi takut mau menyapa hai hai sob kak jangan lewat situ kak mending pergi dari sini deh sobat otan ini kayaknya gwalak banget kok tuh kan baru juga otan bilang walau sebagai anjing herder karakter musangar tapi masa ada orang lewat kamu gonggongi terusin kan mereka jadi takut sob loh 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 bukannya pergi menjauh si kakak malah mendekati anjing berani banget sih kok awas jangan sampai digeget Halo Kang Oh iya kenapa anjingnya ini terlalu agresif sama orang yang lain tiap 4 orang lewat selalu gonggongi Oh coba saya deketin ya Ayo boleh hati-hati ya Oh gini mau saya coba benerin anjingnya boleh boleh walah sob kok kamu jadi jinak begitu perasaan tadi kamu galak banget otan jadi penasaran siapa sih kakak tadi apa jangan-jangan kakak tadi adalah pembaca pikiran ya hmm mending otan ikutin ah walah pantesan anjing tadi nurut banget ternyata itu tadi adalah karesi si pelati anjing toh alias dok trainer hmm otan mau nonton sobat otan latihan ah namanya Elmo si Labrador kamu siap sob wih hebat semua rintangan mudah dilewati pastinya bukan hanya karena kepintaran kamu sob tapi juga karena pelatihnya yang suabar banget ngajarinya anjing Labrador ini memang suka banget kegiatan fisik seperti ini olahraga ini rasanya seperti mainan nggak ada capeknya deh pokoknya mau diulang berapa kali pun si hitam manis ini akan tetap fokus cakep teknik yang dilakukan karesi ini nggak semuanya bisa loh latih nggak perlu ikut berjalan di sampingnya otan jadi pengen kenalan lebih dekat nih sama karesi ikut otan yuk teman-teman hai karesi hai otan karesi awalnya gimana sih jadi pelatih anjing jadi gini tan saya menjadi dok trainer itu awalnya tahun 2017 emangnya nggak takut sama sobat otan si gigi tajam ini tapi asalnya saya takut anjing loh nah udah gitu saya mempelajari anjing ternyata anjing itu asik dan dia punya karakternya punya sifatnya yang berbeda-beda setelah itu saya melatih anjing saya sendiri dan Alhamdulillah anjing saya itu juara di tingkat nasional juga dari situ saya menjadi dok trainer profesional itu setelah saya melatih anjing saya sendiri dan kebetulan pasangan saya mempunyai dok training center dari situlah saya bergabung bersama dok training centernya pacar saya wah hebat selama jadi dok trainer punya pengalaman yang paling berkesan luka yang paling berkesan menjadi dok trainer itu saya pernah digigit anjing dan saya perlu beberapa hari untuk memulihkan lukanya apa aja sih kak yang dilakukan oleh pelatih anjing? nah yang paling dasar melatih anjing itu obedience nah obedience itu adalah kepatuhan dasar anjing nah misalkan anjing tuh susah diatur itu obedience nya harus dikuatin selain obedience itu saya melatih dog sport dog sportnya itu agility training teman-teman di rumah siapa yang punya anjing ayo ngacung Kak Resi punya tips nih buat kalian yang suka berjalan-jalan bersama anjing pertama pastikan anjing kalian berada di sebelah kiri ya supaya kalau jalan-jalan anjingnya gak mudah ditabrak kendaraan nah yang kedua adalah jenis tali yang digunakan kebanyakan teman-teman pakai tali dari bahan benang daripada tali rantai memang sih kalau pakai tali rantai terkesan akan menyakiti anjing padahal justru tali rantai adalah tali yang paling nyaman digunakan oleh anjing tali berbahan benang tidak akan longgar ketika anjing bergerak sehingga terlalu mengekak anjing untuk bergerak tuh lihat Elmo jadi kelihatan ingin segera menjauhi Kak Resi kan sedangkan tali berbahan rantai akan menyesuaikan dengan pergerakan anjing ketika anjing berada di samping pemiliknya maka rantainya otomatis menjadi longgar berbeda jika anjing bergerak menjauhi pemiliknya ia akan merasakan sedikit efek kejut karena lehernya tertahan maka anjing akan lebih senang dekat-dekat dengan pemiliknya deh waduh Kuki kamu makan sandal siapa itu? bisa bahaya nih kalau kamu suka gigitin barang seperti ini sama seperti bayi manusia anjing yang masih kecil giginya akan merasa gatel ketika mau tumbuh apa aja bakal digigit deh supaya gak gatel lagi tapi jangan sandal juga dong sob Kak Resi yuhuu Kakak Resi ini bantuin Oton dong supaya Kuki gak gigit-gigit sandal lagi pertama-tama Kuki memang harus ditali dulu supaya tidak kabur ngaklum masih kecil sukanya heboh lari-larian benda yang paling suka dirusak jangan dijauhkan teman justru harus dikenalkan ke anjing seperti ini kalau sudah mulai lancar belajarnya baru deh lepas talinya sit kuki waaah kuki udah gak suka gigit-gigit sendal lagi benda yang suka digigit jangan disembunyikan teman kalau disembunyikan sobat ini akan semakin penasaran dan akan lebih semangat lagi untuk menggigitnya ternyata kalau diberitahu baik-baik kamu benerot juga ya sob hehehe oke sit loh 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 sup jangan kabur dong tugasmu kan menjaga rumah kok malah kabur teman-teman di rumah suka nanya ke otan nih kenapa sih anjing suka kabur dan terlihat murung ternyata anjing juga suka merasa sedih kalau ditinggal pemiliknya ia suka merasa kesepian jadi bawaannya ingin ikut mulu kare si akan coba mengajari sela nih supaya gak ingin kabur lagi no sela no hehehe untuk mengajari anjing memang tidak instan ya teman butuh kesabarannya ekstra juga gimana teman-teman mau coba trik ini di rumah semangat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih